Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahillazhi ja'alal arda firasha wassamaa binaa Wa anzala minas samaa imaaan fa akhrajabihi minasthamarat rizqa lana Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma baadu hingga ngkola harmati para alim, para kiai, para asatid, asatidhan, para sesepung, bini sepung, tokam masyarakat Inggang kola harmati ibu kuwu beserta bapak lan staf lan jajaran ipun Bapak-bapak, ibu-ibu, rakan remaja remaji, wabil khusus, bapak ibu tuan rumah Kang alhamdulillah dalusapuniki ngundang gulak lan panjadangan sami Dalam acara walimatul khitan ingkang putra Muga mugia anakkan den khitan puniki dados anakkan soleh Amin ya rabbal Alamin Diawali acarane kelawan pengajian Sukikine gampang arah-arahan ya bu ya Ya alhamdulillah tapi yang jelas Kulak lan panjadangan sami sadurungnya arah-arahkan dimulai Ya diwarai dikit supaya walurai hajabat direpot Sukikine gampang Ya kenapa? Karena membentuk anakkan soleh Kabe menusa ku pengen Anake duwe anakkan soleh Kabe wong aja maning kun sing bener Sing ora bener bega Masih pengen duwe anak sing Soleh padahal bapaknya maling Tapi beli pernah nguruki anaknya nang Sira gede kira-kira malingnya Kilo webat sing bapak Beli mungkin Kabe menusa sebejat apapun Wong tuane tetep pengen duwe anak kang Soleh makanya alhamdulillah Alhamdulillah Dalu sapu ini Kulak lan panjadangan sami belajar Prevensi gawe anak sing soleh Kilo permasalahan ya Permasalahan ya kadang-kadang kita Nedewek ilok ya kita beli niat gawe anakku Niatnya luruh enak Akhirnya jadi Yakin masalah awal lagi Masalah awal lagi orang niat gawe anak niatnya luruh Nenak 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 Tapi terlambat Tidak ada kata terlambat Loh kenapa? Karena lebih baik terlambat Daripada tidak sama sekali Karena singarane anak iku Ibaratnya adonankah Iki adonan murni Didawakan ing dalam hadis Ya kanjeng Nabi Kuluh maulun Yuladu'alal fitrah Kabeh anak iku dilahirahkan Dalam kondisi fitrah Adonane utuh Fa'abawa humak Maka mbok bapane Kang benjang Arap didadikakan Anak inki Dadi apa? Karena kini masih Adonan Namun dicampure Karokol Tursayur-sayuran Maka bisa Dadi cireng Ngibatan Ya kan arah ini adonan Durung Durung Dadi Namun dibongboni Ditambai daging Terus diidrakan Bunder-bunder Maka Dadi arane Cilo Ya kan arane Adonan Maka ini hadisnya Didawakan Kadeh anak Dilahirahkan Dalam kondisi fitrah Maka Wang tua Lorone Kang benjang Dadekakan Anak iki Ayuhawidanihi Aw Yunas Siro Nihi Dadekakan Islam Dadekakan Yahudi Didadekakan Kristen Tergantung Wang tuane Pengene Di playok Akan Menti Nah Karena Kulaklan Panjenangan Sami Wang Islam Maka Anake Harus Ngopeki Ajaran Agama Agama Allah Subhanahu Wata'ala Maka Nih Jagat Indramayu Cirbon Kuningan Sebagian Majaleng Subang Iki Anak Ketika Arab Dikitanakan Atawa Jelang Akil Balik Iku Anak Acara Arane Rasulam Tujuan Apa Tujuan Ingi Puni Kongong Kon Anak Butuh Belajar Ajaran Agama Islam Maka Dituntun Nih Orang Kiyai Dituntun Nih Ustadz Mung Karena Nih Desa Wis Ake Ustadz Ake Kiyai Akhir Bokat Rebutan Maka Desa Due Adat Setempat Sing Rasul Akan Ku Lebih Karena Lebih Iku Minangka Wakil Kiyai Nih Wang So Desa Maka Diaran Lebih Minangka Ilebih Ilebih Wong Sekabe Oh Ya Kaya 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 Makan Lebih Lebih Iku Lebih Lebih Wong Sekabe Makan Sing Paling Sakti Kut Sapa Ya Sing Paling Sakti Lebih Loh Kenapa Karena Wong Pengen Dadi Wali Kududu Daftar Nih Lebih Pengen Dadi Rasul Ya Kudu Daftar Maning Lebih Ya Termasuk Daftar Maning Kududu Karena Pergeseran Pemikiran Pergeseran Budaya Pergeseran Adat Akhir Dipisah Bakalanang Dikit Tanah Ken Bakal Wagon Dirasul Laken Kenapa Menjadi Terpisah Karena Sekian Gege Reki Wis Bling Nacu Meng Priwen Anak Putu Manjing Islam Tapi Sing Dipikir Akan Priwen Caranya Ngukut Bu 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 Iya Makanya Pengen Dwi Anak Wagon Kira Kira Bisa Hajat Anki Apa Alasan Ya Rasulan Bahkan Anak Lanang Ya Hitanan Padahal Lanang Wagon Ya Tetap Kudu Dirasul Laken Dikrarakan Manjing Ajaran Agama Islam Makan Dikumpul Laken Tangga Bakulan Sedulur Kumpul Dari Siji Disaksini Terus Dituntun Neng Wale Ngucap Ashadu Alla Ilaha Il Wa Ashadu Anna Muhammad Arrasul Lola Kongkon Waca Kalimah Syahadat Kenapa Karena Sapa Bae Arab Manjing Ajaran Agama Islam Kudu Ngucap Dua Kalimah Syahadat Dikipul Laka Ikrar Ikraran Nih Pokoknya Sembayang Islam Bangsa Burung Akhirnya Islam Kodok Gawang Garu Ya Kan Akhirnya Ya Akhirnya Kan Karp Dwek Yang Sembayang Ya Sembayang Sembayang Ya Pu Jaren Kono Kenapa Karena Kulak Lan Panja Dengan Sami Manjing Ajaran Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ternyata Oradi Tungtun Oradi Bantun Akhirnya Islam Kulak Lan Panja Dengan Sami Ya Akhirnya Islam Kulak Lan Panja Dengan Sami Islam Kodok Kegawang Ngaru Tapi Alhamdul Lila Semoga Gawis Manjing Ajaran Agama Islam Alhamdulillah Pengajian Rame Solawatan Rame Organ Rame Alhamdulillah Iya Bapak Manjing Saingan Jakin Kira Blok Loro Blok Idul Coba Blok Loro Kompak Kira Ajaran Kidul Bapak Pengajian Rame Ini Loro Rame Alhamdulillah Kobrolan Ibu Ibu Mau Sore Un Kira Ya Ya Kaya Kaya Ya Kaya Kaya Coba Loro Kompak Ini Loro Pengajian Kompak Kara Kara Kompak Ya Nah Iya Alhamdulillah Akhirnya Kompak Kumpul Kabe Baka Pengajian Alhamdulillah Lila Nenghendi Ana Pengajian Singkidul Mangkat Singelor Mangkat Mung Kadang Kadang Singilok Gawek Aku Neki Pengajian Ado Ado Diudang Hudang Hari Tajuk Singpar Rakyab Lima Rakyam Baka Mungkidul Singkidul Kenapa Memang itulah kehidupan Kulaklan Panjenenggan Samy Kenapa Karena Kadang Kadang Singkidul Matatun Singkidul Parakma Belikan Ton Buktinya bukini terjadi kadang-kadang gulaklan panjenongan sami menghargai menghormati sampai diri ngiring maka kiai anak-anak tekaki posi panitian yang nyambut kita beka dari sering gulak-balik menek anggar takanggalan dituntun malah bapak kuku sing nyambut di gandeng ini orang didodok akne dodok ning ngarep maksudnya kenapa baka kiai anak-anak sampai menghormati gel menghargai halo apa beli kewalik sambian hari kiai anak-anak dibantun-bantun dituntun-tuntun dihormat-hormati kiai kene ini tekad dewek balik dek malah kasing nyalam-nyalik disitu kadang-kadang saya merasa tidak bersedih lu kenapa ya karena kitanya ngerasa kaken dewek baka di desa dewek iyalah kasih nyambut ku tekan dewek balik dewek dia kita disambut dihargai ke pokok ning kanak nah ini kadang-kadang dia kadang-kadang ya makonan serok baik baka pengajian kiai sing kanak-kanak pada ngudang-ngudang iki baka pengajian ning tajuk rutinankah yakun-kun bahaya sing tekakku iya la iyalah makasih maka nih kene gulaklan panjang ngan sami belajar ketika engkau menghargai para kiai yang datang sing adoh-adoh sampian ngormati kiai sing kanak-kanak maka anda harus lebih hormat kepada kiai kang ananing desa kene gulaklan panjang ngan sami begitu harus punya prinsip wajah kiai kanak-kanak dihargai dihormati hari kiai kanak-kanak ngomong apa anak mingkinesi baka ngonengku ini akan berkrutuman manusia kayak ngonengku loh kenapa ya karena ngaji ya mau mana-mana kalau ngaji nih kiai ini sampian orang kacik kakira kur'an ekuan hadis ekuan ya kan apa baka kiai kene kur'an sejen ah anggur ya kur'an ekuan loh tapi kenapa kadang-kadang gulaklan panjang ngan sami lebih nurut kiai sing ananing tipi pemikiran kita dikacaukan oleh kiai kiai singkana karena akhirnya ndk kiai kene disalah salah kakengkabih anak mungu nyulek mungyan beggeri ini apa menyam ya nih pojokan sawah digawe suguan bubur abang bubur putih ini bagaimana bisa jatakon bagaimana anda tidak akan pernah tahu apa maksud bubur abang bubur putih ini sawah ya tapi ini kan kanggo penunggu sawah penunggu sawah pikiran ngera kan jin lu maksudnya eh ya si nonggoni sawah sisar ya si nonggoni sawah kirombongannya bereng tikus kak penunggu sawah kak makanya kenang apa anda bubur abang bubur putih karena sawah itu bisa subur ketika unsur hara dari sawah itu tinggi ketika PH tanah yang ada di sawah itu standar 6,5 unsur haranya harus diatas 4 ribu bagaimana cara menaikkan unsur hara ini maka dibentuklah bubur abang karo bubur putih tujuannya apa tujuannya adalah menciptakan jamur yang bisa membangkitkan unsur hara yang ada di tanah yang bernama jamur trikoderma makanya wong pengen gawe suguan bubur abang karo bubur putih wadahnya piring gak godong godong supaya apa supaya metu jamur kenapa kudu anda bubur abangnya karena jamur trikoderma itu bisa berkembang ketika ada unsur gulanya maka dipayi unsur gula karo bubur abang akhirnya jamur merotok cukul ning bubur mau itu ditarik mengtengah diler karo klektor supaya kotakkan sawah kuen ke bagian jamur trikoderma apa-apa oh saja Ayo Ayo senara marah makan jiranya begini itu orang hebat bukan sembarangan gawe sukuanku disukui ibu burabang bubur putih karo sambal bakal kah mingduure iwak bete konep aja kan iwak petek karena iwak yang paling murah aku petek iya ngelamun etongnya regane limangnya bukan gue etong suruh gukur aneg masalah etongnya wis wolung puluh bakal wis mateng iya ya akhirnya ngelenggo iwak petek untuk apa iwak petek ini adalah sebagai zat pembangkit asam yang bernama asam humat dan asam vulfat maka bapak beli ngandel tahkon ning sarjana pertanian iya ngelenggo iwak petek karena petek yang paling murah makanya wong bengen bahkan memangan ning sawah panggangan ayam beli dipangan KB hotel dikit seker lorone hotel endase ditancep dan jebak ning sawah maksudnya apa memancing asam humat dan asam pulfat duduk memanik jinn menisirah melakak pegawian jinn diundang-undang ya iya jadi tujuan itu tujuan dasarnya maka termasuk acara rasulan kulaklan panja dengan sami kenapa diundang KB tangga baturlan sedulur bari nyaksini tur membimbing anak turunan kulaklan panja dengan sami supaya menjadi anak-anak yang soleh karena anak yang soleh ini adalah salah satu unsur untuk menciptakan kebahagiaan surga nekulaklan panja dengan sami ning alam dunia kenapa karena ada empat yang bisa membuat manusia itu bahagia di dalam kehidupan ada empat ada empat kemuliaan kebahagiaan dari seorang mano manusia apa dari keempat itu salah satunya adalah ayakuna awla duhu abroran dua anak-anak kan taat kan manut kan nunut dening wong tua tur ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana menciptakan anak yang soleh ini adalah kembali kepada orang tuanya soleh tabli karena sa'adatul mar'i orang itu bisa sa'adah orang itu bisa bahagia dari mana ketika punya pasangan yang soleh sing lanang ya soleh sing wadon ya soleh di situ kadang-kadang jadi awit sing di awit ya singbok bapaknya dikit baka bapaknya bener emboke bener insyaallah mengsor anak putuhnya bisa jadi wong bener bukti ini bukti ini nabiullah ibrahim alaihi salam bapaknya nabi emboke istri solehah dua anak ya nabi maning nabi siapa nabi ismail kalau nabi ishak dua putuh ya nabi maning siapa arane nabi yaqob dua buyut ya nabi maning dan seluruh turunan nabiullah ibrahim alaihi salam itulah yang menjadi para nabi di dalam kehidupan sampai nabi muhammad sallallahu alaihi wa salam kenapa karena berawal dari bibit kang bagus iya kan jago kang bang bagus taro jagone bangkok bibit waren demi anak ya pak rpd ya makanya jagone ya sing bagus bibit ya sing bagus supaya apa nah dari pasangan yang serasi di dalam kehidupan ini nanti bisa memunculkan anak-anak yang soleh kenapa karena pembelajaran awal dari seorang anak bukan belajar dari kehidupan luar tapi yang didelengahkan embok bapak amin bahkan membok bapak ini sering lakoni sholat anaknya sering delengah beli sering tapi bahkan membok bapak ini sering tukaran anaknya pintar beli tukaran ya kenapa ya karena nyontoh memboknya jadi contoh yang pertama dalam kehidupan anak bukan siapa-siapa contohnya embok bapak ini apaman ketika embok bapak ini karepe di anaknya ya insyaallah sing blesak blesakan anak yang orang tua kenapa jika gampang nempelin anak karena sing tua pada sering dongakakan dongakakan apa ya sampai 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 bahkan akan melempukakan saya mau kampang sewot kayak bapak nira ayo ya beli menempel beli dongak ini kenapa beli yang bagus-bagus aduh nang pinter temen kayak bapak nira akhirnya pinternya menempel bareng kun dia mau ngakini anak kuning belisak saya mau nangis kayak mbok kira akhirnya akhirnya menempelin anak dari ucapan orang orang tua dari perilaku orang tua sejak kapan anak ini mempunyai rekaman tentang jejak kasusnya orang tua sejak anak itu di dalam kandungan sang ibu jadi nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge bocah baru ngerti apa-apa tau bisa dibebeda tau bisa krungok nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge juga sama, tapi bagaimana bisa akur, kan berbeda justru karena berbeda itulah pasangan ini menjadi kuat kamu jangan pernah mencari kelebihan dan kekurangan kenapa, ya karena memang yang berbeda itulah yang akan saling menguatkan singaran emur murumur, pasangan emur apa, padabli sejen kan murmadawa, baut tapi karena berbeda akhirnya dipasangkan diunyur, kenceng beli sok lamunapada kayak-kayak kenceng beli beli bisa, kok kenceng ikatan itu akan menjadi hebat, kapan? ketika berbeda ya bagaimana bisa sama, wadun karolanang jenis kelam ini, bwc jen lalu kekuatan itu dari mana ketika masing-masing saling mengisi tentang kekosongannya ah, kekurangnya orang wadun kita kelebaknya ditambal karo kelebihannya lanangnya kekurangannya sing lanang ditambal karo kelebihannya wadunnya karena singaran baut kan saling nutup akhirnya ditarik alat kenapa? karena satu sama yang lain saling menutupi seorang istri berbakti kepada suaminya sampai kapan? sampai dengan akhir hayat dan kehidupan makanya dicontohkan siapa istri yang paling hebat di dalam kehidupan dunia tidak ada melihat istri yang paling hebat kecuali Siti Khadijah subhanallah seorang perempuan yang pertama kali menikah dengan Rasulullah salallahu alaihi wasalam awal pernikahannya wisgawe surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini Khadijah menikah dengan Muhammad salallahu alaihi wasalam dengan ini saya menyatakan seluruh harta saya baik yang bergerak ataupun tidak bergerak saya kuasakan seluruhnya kepada suami saya silahkan anak beli zaman skin kayak aja baru diserahkan laki butuh modal sawahnya lebih sedikit tidak ada kenakan bapak ya Siti Khadijah orang Khadijah menggakkan silahkan gunakan harta saya semuanya habis tidak jadi masalah kenapa? ngandel percaya yakin nabi muqambat 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 kaya peragat habis rogu kurang muqambat kaya jadi menggak peragat kenapa Siti Khadijah percaya karena suaminya itu adalah utusan Allah habis hartanya hartaku habis untuk memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala sampai pada suatu titik dalam kondisi sekarang Siti Khadijah sekarang kita sore apa apa motor piksan klam tambah lani walu tambah tambah lani walu siapa si nambah si nambah laki Siti Khadijah jadi kan nabi muqambat dong 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 impin raja masih dong dong baik barang ningkini nembeda dihansip bewis beli geleng gawe bedang dewek bocah iya kajar ansip ke polisi setengah orang orang polisi jejak orang apa polisi setengah hingga ya lamun lanjut ya bisa lamun beli lanjut ya rakyat mani ngung kanjeng nabi ya bakal bisa gawe kopi dewek yang apa sih kudung ngongkon yang lutut gawe gawe dewek ngangjeng nabi sampai ditambal siapa singdong singdong kanjeng nabi wayak wayak yaksifu na'la wayak sa'wbahu ya kan wayak syifu na'la udandan sendal dewek eh sendale nabi menduk sendal suwalo pikirannya suwalo sendale sendal kulit makanya kutut di talen dewek sendal jaman sekian potel buang tuku manding alpaparak padrug ya kanjeng nabi yarka'u sawbahu dijahit dewek ikit tambalan woluki singpitum tambalannya kengbo kain singsijine kain kanjeng nabi kintok akhir akhir nambal karo papa korma bayangin tapi dakat semuanya dalam kondisi sekaratul maut khadijadawuh ning anak kengbatun ya fatima nggih bu waran bapak nira beripun si bu sorbani sing biasa nganggo nerima wahyukah jalukkan kanggo emak kanggo apa kanggo ngubur emak kira-kira emak dikuburki apa ditutup ya karo sorbani bapak nira akhirnya siti fatima tau kenapa sebelin jaluk dewek baik kutu kita sing ngomong apa jawab khadijah fatima kita keisin wong wadun jajaluk ning lanang khadijah mawa serok masih anak beli ini wong wadun sing jajaluk ning lanang boroboro jajaluk ning lanang malah bisa limpet baik di di iya siti boro boroboro nyilipet duit jajaluk bebli wadun padahal dunya ini siti khadijah habis untuk memperjuankan ajaran agama Allah subhanahu pengen jaluk sorbani bebli beli wadun beli kayak khadijah sakir wadun wadun laki cerong temenan baka balik beloli duit merengut baik balik balik ketik ya yakun khadijah kene khadijah rasulullah ya boroboro dua watak kayak kone boroboro dua sifat kayak kone kone siti khadijah jajaluk ning lati beli wadun malah harta bendan ceg kb apa gugat siti khadijah beli serok khadijah kene do kiri separoh bisa woy ngancil ngancil dinding orang kader orang orang ngodalan apa apa kb kita kb duit kita kb khadijah kene un khadijah rasulullah sallallahu aslal ori luk nong tut malah waran si fatima ya fatima kok waran isun pengen kain kafane isun sorbane bapak nira omong makane makane sampai tekan suwafate siti khadijah kanjeng nabi di eling di khadijah bay kenapa nabi eling khan khadijah bay karena betapa perjuangannya siti khadijah sampai tekan kawin 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 aisyah glele kawin 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 kenapa kita kerunguh kaya sendale khadijah keserat keserat sampai kawin kawin cemburu kurang apa nih ayu semene ayu cantik semene cantike ngargai ngormati kenangan apa khadijah terus kenangan yang tidak akan terlupakan oleh rasulullah kenapa karena hebat khadijah subhanallah masih di eling-eling masih kebayang bayang sampai siti aisyah bersaing dengan istri-istrinya yang lain orang kalah kecuali kalah harus di khadijah kenapa cinta banget rasulullah pada khadijah padahal khadijah subhanallah makanya perjuangan makanya sampeyan pengen benar-benar di eman lagi serok belajar kayak khadijah beli gampang sewot beli gampang nafsun bapak pengen dua rabi kayak khadijah pengen yakin temenan ketika engkau bermimpi ingin menjadi istri mendapatkan istri seperti khadijah sudahkah engkau bersifat seperti nabi muhammad ya permasalahan bagaimana engkau mendapatkan khadijah sedangkan watakmu orang kaya nabi muhammad siti khadijah imbakti ya muhammad bener siti khadijah percaya karena nabi muhammad bisa diper dipercaya bareng kita subhanallah diberikan kepercayaan malah ngamprak siapa yang akan menjadikan kehidupan ini bahagia ketika engkau mendapatkan pasangan yang soleh baik suami yang baik ataupun istri yang baik jadi kedua-duanya harus baik karena anak nanti bagaimana ketika kehidupan mu kacau priwin bisa ngurusi anak akhirnya wong tuhan dikit singkudo didang dandani engkau bakal wong tuhan wis dadi wong tuhan wis didang dandani tau wong tua bagaimana mendidik anak yang soleh jadi dari mana kesolehan ini berawal dari pasangan suami istrinya jadi bakal anaknya benar bersifatnya kayak para sohabatnya kanjang kanjang nabi sohabatnya kanjang nabi mau dumbangin ngerabin ke yori lak ngelawan pernah anak salah sawijin sohabat dumbangi rabbini karena sohabat diumbangi rabbini akhirnya pengen lapor amirul mu'minina sayyidina umar umar paling bingas akhirnya sohabat mahar sayyidina umar ini durung assalamualaikum assalamualaikum macam umay sayyidina umar ini jabak rungu sayyidina umar lagi dumbangi rabbini akhirnya umar katakan lagi dumbangi meneng baik ini orang balik man kita dumbangi rabbini lapor umar umar dumbangi meneng baik akhirnya akhirnya suatu saat ketemu sayyidina umar takkan apa mengumah eh niat makanan hamiral mu'minin kita kita dumbangi baik orang wadun terus saya mau ngadu kepada dirimu ternyata dirimu dumbangi orang wadun dilangap dilongap apa jawab sayyidina umar kita itu cara saya untuk menghormati istri saya itu cara saya menghargai jasa jasa istri saya dengan tidak melakukan perlawanan ketika memarei saya kenapa karena betapa jasa istrinya kita maka kenapa kita dumbangi meneng baik itu cara saya menghormati istri saya yang sudah mengandung anak saya melahirkan anak saya membesarkan anak saya kita melawan betapa saya tidak bisa menghargai istri saya saat itu jawaban saya tidak umar tidak god maksud umar bayangkan orang kita mengandung kita di gawa gawa bayangkan kita seperti kayak apa bukak bukak mengandung manggung 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 coba cacakan benggawa kelapa terus talenan yang bayangkan padut tulung bulan manggung manggung subhanallah kayak apa susah orang mateng dodok untuk pasang standar sedikit anak beli mateng dodok langsung coba bisa pasang standar sedikit tahu bisa dodok arpan tangi rampa turun subhanallah meliring belenak melumah mengkurub limung kin mateng turun mengkurub dari kitiran ayo kayak apa susah yang tidak pernah dirasakan oleh seorang laki-laki sepira hebat bakal mateng menggap menggap iya kan itu saya dina umar saya gak berani kepada istri saya kenapa karena istri saya yang mengandung anak saya lamun kita yang digawek kayak konon kayak beli kuat iya kenapa ya iya bokat masih penasaran bokat kelapa kapot helm helm talenanan yang beteng gundal gandul gundal gandul kesenganggulan kan kesenganggulan subhanallah oke oleh siji oleh lor oleh papat durung kerasa ya begitu 5-6 bitu subhanallah ambekkan wis megamesa dodok wis kange subhanallah jabra lahir kayak apa seorang ibu melahirkan anaknya ngelahirkan anaknya bari gemuyo ngakak ngakak gak bisa bahkan melahirkan ibu kubu apa seorang ibu kubu melahirkan iya 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 silahkan keluar sayang silahkan keluar di jih berbisa boro-boro di CLP waktu iya iya namun lahiran itu adalah sesuatu hal yang mudah saya yakin dalam kondisi harapan lahiran masih sempet tiktok tapi iya boro-boro tiktok iya kan seorang laden ini apa apa sebuah pertarungan antara hidup dan mati 99% urat yang ada dalam kehidupan seorang ibu semuanya terputus hanya tinggal satu urat yang ketiga ini terputus maka habislah riwayatnya ketika melahirkan perjuangan perang sabil urib taro mati makanya singanak yakek berarti sering perang sabil di kakek so hebat hebatannya wong lanang tidak pernah melakukan perjuangan antara hidup dan mati tapi baka wong wadun subhanallah peragat melahirkan kudu ngopini nyusoni kayak ngapa pegelewong wadun nyusoni apa mani anak us gede metuntun subhanallah aduh 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 iya kan itu yang dipikirkan oleh sehidina umar sehingga dia gak berani sama istrinya karena yang terbayang subhanallah singawit singawit ngelahirkan ngelahirkan nyusoni nangis gaget nangis gaget maka untuk cukul disusoni nyokot di kampleng anak adih iya ayo kayak ngapa rasanya bagus digigil aduh iya sampai njerit njerit apa di jotos beli malah dilusun juliki iya lah iya ngeri subhanallah nyusoni anak iya kan wah iya bengi bapan makanya pembentukan keluarga ini seorang laki-laki harus mengingat itu jasa seorang istri ingat perjuangan para para istri mengandung melahirkan menjaga sampai anak-anak gulak lampan jenengan sami tumbuh dewasa itu jasa siapa jasa laki-laki kenapa karena seorang perempuan mampu berjuang satu malam penuh menggendong anaknya kenapa karena dia menggendong anaknya bukan dengan tenaga tapi dengan cinta dan kasih sayang tapi baka wonglanang ngemban anaknya ya kalau tenaga makanya sejang nge kempir ya anaknya nangis baik sing ngemban 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 kita bapanya karena ibu mempunyai kesabaran di atas rata-rata mendulangi anak ngemban 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 kapal kapalan ngemban ngemban serok bapanya kongkong dulangi ngemban ngemban sireko ya iya dhati 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 kepelan bujuara saya gede saya gede ini gede praga nah makan jadi bentuk kehidupan kulak lampaja dengan sami dari mana dari titik keluarga nanti dari keluarga apa yang bisa membuat manusia itu bahagia di dalam kehidupan ayuk ayakuna hula ta'u shalihin orang yang ada dalam kehidupan lingkungan sekitarnya juga termasuk orang-orang yang shalih berarti berarti kita harus membentuk lingkungan yang betul-betul taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini harus dimulai karena apa karena dalam kehidupan global ini kita kebalap-balapan siapa sing ulu begitu sing ulu muncul kejahatan maka kebaikan susah untuk bisa nongol makanya bikin lingkungan itu penting makanya Alhamdulillah bahkan lingkungan muncul Alhamdulillah karena ketika lingkungan itu sudah jadi untuk memunculkan lingkungan baru itu susah lingkungannya biskotik begitu muncul di lingkungan biskotik wani beli dagangan tas bingkono masa wani karena lingkungannya bisa jadi sebaliknya sebaliknya juga sama ketika lingkungan santri itu sudah tercipta contoh gunung jati lingkungannya wongjiara dagangannya kembang tasbih kitab menyan wani beli dagangan ot ningkono sama seperti itu bentuk lingkungan ya kan dia kenapa karena lingkungan itu penting sehebat apapun pendidikan ketika lingkungannya ini hancur itu bisa hancur makanya membentuk lingkungan itu sangat penting orang bisa bahagia ketika suami istri dalam kehidupan baik-baik saja lingkungannya juga baik-baik saja apa maning sekian subhanallah ya kan diskotik wah film minuman keras merajal ya tapi tetap dengan optimisme kita masyarakat muncul kita masih bisa untuk bangkit ya kenapa karena segini subhanallah wis angin di tangan nanya kuclak oke langkah ya kan perjudian perjudian mungkin sudah tidak tampak loh kenapa karena perjudian wis beli nganggok alat langsung nganggok ini hp dulu anak-anak kita itu demam dengan hp miring sekarang hp ini pajak maning hp miring berarti rombongan gim tapi baka hp ngadeg berarti rombongan ngeslot iya makanya ngeraya karayu setan kenyot mari cio kian mabok lelah apa lelah mungkin iya dijaluk duwite malah ngotot ya iya ini kehidupan kulak lantan dengan sami zaman sekarang itu lebih canggih tapi yakin ya kan pasti ada segolongan umatku yang terus menyuarakan kebenaran tidak bisa mengalahkan siapapun yang menyuarakan kebenaran ini lebih bisa kalah sampai kapan tapi diskotik sudah merajalela ya kuat pengunjung diskotik pengunjung pengajian rotin masih agak rotinan diskotik organ organ masih tanding pengajian kita pengajian pemurni pengunjung ke wong dagangannya organ campur ke wong dagangan tidak akan kalah kebenaran itu tidak akan kalah kenapa karena ada kekuatan Allah subhanahu tetap akan ada segolongan umatku yang akan berterang terangan menyuarakan kebenaran dan itu tidak akan pernah terkalahkan tapi konser konser musik besar itu berapa pengunjungnya ayo ditanding kalau konser solawat habib anggar kalah ditung konser solawat lapangan bola beskamer gusbaha datang ke indera mayung berapa ratusan bis acara ini pejuk coba bayangin parkir tekan bak sampah jadi kalah konser musik kalah apa tapi pusat rekreasi semuanya datang ke Bali orang ke Bali itu melihat keindahan alam deleng laute deleng gunung tapi islam tidak punya keindahan alam tapi beli kalah kalau Bali hanya sekedar deleng watu kotak macet di kanak padang pasir belgedeggan sing deleng watu kotak tapi karena mujizat Allah Bali kalah kalau Mekah berapa juta manusia yang datang ke Bali tapi sok deleng subhanallah macet macet Mekah semuanya masih dianteng ke nenek di bloli masih limang tahap maning daftar sekian 10 tahun maning namun di cule Indonesia apa beli banjir ini karena orang lulu semuanya di batasi Bali lah macet biasa biasa baik tapi di Mekah bukan hanya musim haji umroh masih di batasi semenit masih anak peraturan COVID-19 sok dicul COVID-19 bakal beli prakat nah itu berarti tetap tidak akan terkalahan maka gula lampan jeneng untuk menjadi orang yang cerdas ya tapi bakal bener aku jekang aki halangan apa bakal orang bener laka halangan sama wa intakunu taklamun fa inna hum yaklamun agama taklamun jika engkau merasakan kesusahan dalam melakukan kebaikan mereka yang melakukan kejahatan pun sama punya kesusahan malah susah gak kami itu susah apa kadro kongkong tangi banyu wudu dodok ya dodok wiridan iya kan apa gak sama dengan maling ayam sing metu tengah ngungi maling ayam tangi bengili tangi bengili dodok ngeteni majikan turuh dirubung lamuk dicokoti lamuk lamun ketangkep digebugi ngung itu lebih beresiko masa orang wiridan kuduk kalah kalau maling ayam wiridan jangan teman teman orang orang mauli maning orang dijabah maning main galdina kalah bay suki kini anggar main maning bokat beji dinakin memenang kalah maning luruh modal maning kalah maning luruh modal maning masa sampian sabar yang wiridan kalah sabar yang main ketika engkau melakukan kebaikan itu ada kendala mereka yang melakukan kejahatan pun kendalanya lebih besar tapi kita kiai banyak tantangannya apa bandar narkoba laka tantangan apa kita kiai tantangannya paling diaran sesat kiai karpede musuh-musuhan paling sindir-sindiran yang mingk youtube mengetuk dengan jawab kiai jawab kiai mereka tersekenal sindir-sindiran orang 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 tadas iya bandar narkoba saingan bakal beli pedih lukuran iya kan kesusahannya mereka menghadapi lawan sesama bandarnya yang kedua mereka juga akan berhadapan dengan hukum negara Indonesia kiai bisa gak berhadapan dengan hukum Indonesia Indonesia ya bisa memang salah apa makanya harus menciptakan kerja yang bersama-sama sama-sama kerja 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 sama kerja kerja sama kerja sama-sama kerja pemerintah mengurusi kepemerintah ke kepemerintah mengurusi tentang kekiaianya masyarakat berjuang dengan kapasitas sebagai masyarakatnya sehingga desa bekerja pada lajurnya masyarakat bergerak pada bidangnya akhirnya kien kerja kien kerja ketika masing-masing repot dengan pekerjaannya masing-masing mana mungkin mengurusi kesalahan pekerjaan orang lain jadi kritis dengan pekerjaan orang lain kenapa karena beli dua pegawian ini kritis pengangguran rata-rata yang beli yang menggawai beli yang mola yang menggulatkan proyek anak proyek geruduk mana anak proyek geruduk mana ya kan patah foto ini saya laporkan kita kubun ya iya zaman kita ini bisa masuk koran anjing koran kader koran nira belakang orang lagi beti serak di pengen kita makanan kubung gulat-gulat kita kita lebih tapi golongan wartawan tekan depi KB ini salah kalau memang salah silahkan ini harus ada laporan pertanggung jawaban laporan pertanggung jawaban saya bukan pada kamu saya harus memberikan laporan pertanggung jawaban kepada DPMD dan pada Pemda setempat tidak ada urusan nama kamu sekali-kali mengancil saya wartawan alhamdulillah wartawan iya saya berarti dua pegawian iya jepak alhamdulillah saya wartawan syukur dari wartawan alhamdulillah dari sampianku dua pegawian saya punya berita berita apa orang kita merongok merongok saya balik aduh jepak bunten segini lakab bensin bensin motor beluk bensin rong liter esek enak anu jepak ududhe ududhe apa sampai anu jeku surya surya sebungkus dinam maning beli marak marak maning ya memang perlu trik untuk menghadapi ya kenapa ya karena bakasing asli wartawan laka model kayak konon ya kenapa karena dia itu adalah pembuat berita memberikan pemberitahuan kepada masyarakat kita hargai profesinya sebagai wartawan yang si ruwet kan wartawan dikinkin iya si surat teora jelas nah ya biasa modelnya golongan pengangguran makanya makanya siapapun presiden tetap baik tapi setelah presiden nya Jokowi hidup saya sengsara cerong hati yang si jaman di suharto kayak konon nuri piraku anggar baik kayak kayak ngapain nyala nyala ngapain presiden ngurusannya presiden kalau muncul ya aduh presiden siapa orang naruh muncul yakin gue naruh gak orang biasa biasa bahaya saking maksir bahaya ini sengsara yang disalah presiden yang disalah gubernur yang disalah bupati bisa nyala siapa siapa ketika kita berjalan pada jalan kita kita akan menemukan kesejatian diri diri kita kita duene sawah ini benar coba diteliti bagaimana supaya sawah ini menjadi lebih baik kita tidak tergantung dengan siapapun sawah kita kita kelola oleh orang kita dengan pengobatan dibuat oleh kita selama ini di indramai itu tidak terpikirkan seperti itu kenapa kita tidak pernah berpikir untuk membuat orea kita sendiri padahal yang ahli dalam bidang pertanian ahli pengobatan kenapa tarik kita bikin pabrik sendiri bikin orea sendiri supaya jangan pernah mengandalkan milik orang lain berpikir sehingga berpikir berpikir nah iya itu subsidi akhirnya itu akan mengecer biasa 6 seket saya panen telur seket luy iya patang patang atus kugaring wak iya baka dauk telur untuk telur lima mentok wis murung warung murid tukang tempuran HP paham merugam telas semono sing garing nabak sing melembu kita nah iya iya makane gulak lantajan dengan sambil mencetak generasi dari mana jakan titiknya dari orang tua dulu kita cetak ketika orang tuanya soleh yang jamiaan yang ngaji yang shalat insyaallah anak butuh gadang miruk makane ucapan wong bengen sing arah tumrote sebanyu uya mangsa doa tapi janggo bahasa baka pelam jemur lagi mangsa doa dari siapa jaman sekina pelam di gawang codot iya baka beluluk jemur lagi mangsa doa yang jaman sekina beluluk beluluk kesempar iya orang tua ini baka adan kelak 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 anak yang jenguk di perapatan kaya bocah katolik yang di kopi botol cilik matanya ngancil bari mendelik suaranya ngelak ngelik baru nembak gondrong gondrong saw wangi wangi berarti beluluk kesempar ini ngaduh orang tua orang tua ini masjid anak ini perapatan baik tapi bagaimanapun manusia yang tergantung dasar dasar makanan ya harus prevensi manajari mau nyirami ada pun cukule ya pagam dewek dewek iya kenapa yang bisa jaman apa-apa nandurn pot lemah pada banyu pada obat pada tapi nandura tebuk sijin nandura pare iya iya disirami pada banyunya lemah pada tapi kenang apa begitu tebuk manis pare pahit memang dasar menu saya kaya konon sirami teman-teman dasar beli bener melengkong mangsa burung meneng meneng dibay bahkan dasar orang bener mangsa petaha tapi bahkan dasar bener meneng meneng dibay bisa enggak bahwa baru bahwa ya yang ini jika meneng ini perapatan paling berbeda yang ada salah seangka apa yang nongkrong ini perapatan itu semuanya salah ya enggak juga bukti ini begitu gelabruk ada tabrakan yang menolong pertama nongkrong perapatan tansi birida masjid berarti anak bagus orang yang cerjas berpikir jauh pikirannya jauh tapi tetap masih dalam koridor ajaran agama islam kenapa karena kodok dan kodar itu bagus blesak oligamen ibadah itu perintah dari Allah nyolong itu larangan dari Allah sampai kapan pun kita umat islam harus benci kepada yang namanya mencuri apa yang kita benci ya mencurinya bro wong kadang-kadang kita benci dengan kemaksiatan kita benci dengan kejahatan itu bukan karena kemaksiatannya ada nilai plus dari itu kenapa kita sengit mabok apa karena maboknya duduk karena sengmaboknya tangga nira sengmabok ponakan nira ya keder ngomong segit ya iya wabok mabok lep ben raka kenapa karena sengmabok tangga kan sengurusan wates keros iraka berarti kamu membenci mabok itu bukan karena maboknya tapi ada yang lainnya tapi sengmabok anak kedewe apa menjaluk ditong akan manjing neraka pasti leken bocok ngeraka mangsaha paling jaluk apa ya Allah jaluk pangapurane jaluk hidayah anak kita kira 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 bener tapi berarti berarti bencimu kepada kemaksiatan itu bukan karena kemaksiatan itu sendiri tapi ada unsur lain ya makan belajarlah untuk membenci dengan kapasitas pencurian memang pencurian memang itu diciptakan oleh Allah kok bisa jekan perangsaan sehingga kejahatan siapa setan berarti menakai kejahatannya gusti Allah kalah kok boleh bisa ngeloro lororo anegaw gusti Allah tapi sebagai umat islam tetap mencuri itu haram sampai kapanpun boleh ya tidak boleh kita mengatakan boleh mencuri tidak bisa sampai kapanpun karena itu hukum tapi apa jekan Allah menciptakan pencurian ya bak orang cerdas jawab ya gara-gara anaknya maling akhirnya anak satpam namun maling laka anak beli satpam ya laka maka bersyukurlah kamu yang jadi satpam itu gara-gara anak maling akhirnya anak pabrik gembok anak pabrik kunci anak si ngawes CCTV adik kula pengen ngawes CCTV kamu apa anu jaga sekolahan sekolahan sering hilang ya saja masang CCTV kenapa karena si ngaranya CCTV aku bisa nangkep maling jadi daripada masang CCTV dari pasangan satpam oh ya iya karena satpam itu penting-penting makanya siapa yang mensatpami desa kita mari kembali kepada kitanya sebagai masyarakat arab disatpami beli hari ngandalakan lurah lurah dewekan malingnya 10 barang singarannya muncul aku beli yang lebak ini baik termasuk yang sebelah kenapa kita masyarakatnya tidak kembali membangkitkan sistem keamanan lingkungan di gawek pos maning di koprek maning mending bayar tinggal ini muter muter mengandalkan nansip adran siploro tua tua pisat diandalkan borong udak maling siapa yang akan membangkitkan itu semuanya kalau kita ingin maju bergerak maju jangan saling mengandalkan dong kitanya juga harus bergerak masyarakatnya RT sekian yuk pikir ada berapa RT dibagi pos kamling satu pos kamling dua pos kamling tiga asing beli bisa karena dua pegawian suki kine waya pikir kita beli bisa pikir akhirnya si nganggur lumayan oling ngongopi ini akan menghidupkan kembali sebuah sebuah sistem yang ada karena untuk menjaga keamanan kita jangan mengandalkan orang orang lain justru orang kita sendiri yang harus di diandalkan karena dengan kebersamaan gak ada sesuatu yang yang susah yang mahal bisa jadi murah kalau kita bersama sama mungkin tebar tandur tebar dia 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 iya kan nah iya barang bahkan nyebar kapir rambin selawih rong puluh rong puluh ya rong puluh diina seharusnya beli mangkat itu seharusnya dihitung sekali jaga cukup beli sekret ibu ya kan yang ngopini yang ngodude ya kan sekret ibu seharusnya taruh wong rong puluh kangkun jaga tebaran sing semono ambane bakal wong rong atus kebagian ping bira jaganya itu akan lebih murah tapi beli dadi beli beli dadi nah ngelang ya padahal subhanallah trik-trik jitu dalam kehidupan itu sangat dahsyat tapi beli dadi yang jaga umai debek ya kan jaga lingkungan debek ya kan beli gelom lalu siapa yang akan membuat desa kita aman kalau kita masyarakat desanya sendiri tidak menciptakan keamanan dan kenyamanan ketika dikembalikan lagi kepada sistematika zaman pengen akhirnya jondol sebagai tempat ngepost ya kan satu jam sekali dua orang keliling muter ya kan jam semene pos satu muter jam semene pos dua muter akhirnya ribut ya kan diuter terus ya maling gak keder harap nyolong dah usir gegah korah harapan tok 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 kenyanya gelabak manik ya kan matungkul maling kenyanya melekan kap iya kan orang lirik-lirik di sebelah kanak ya hilang nanti makanya kesistematika keamanan itu dibentuk dari mana dari kehidupan kita karena kebahagiaan yang keempat itu apa ayakuna rizkuhu fi baladihi urifkan enak iku bakar rejek ini anak yang tanah kita ya iya yang urif yang paling enak urif desa pekaya anak isteri soleh anak soleh lingkungan soleh disitu engkau menemukan surga di dalam kehidupan itulah empat unsur yang ditawarkan oleh rasulullah sallallahu alaihi masalam kalau ingin kamu mencapai saadah kehidupan dunia ayakuna zaujatuhu solehah dua pasangan soleh kaping pindu ayakuna waladuhu abroran dua anak-anak kan anud kan taat niwong tua taat niwong aturan agama Allah subhanahu wa ta'ala terus apa maning ayakuna hulatau solehin tangga-tangga newong soleh kaping terakhir apa ayakuna rizkuhu fi balad dihi rejekini ananing desa dewek akhirnya tunggul tentram alhamdulillah kita muncul bisa segala-galah pertaniannya bisa bagus sentra pertanakannya alhamdulillah korban lima yang muncul sekarang kita kita tinggal membangkitkan kita sudah punya sentra pertanian kita sudah punya berbagai macam sentra solusi kita apa bagaimana menembus pemasaran kenapa karena selama kian bangsa kita Indonesia ini selalu kalah dalam persaingan pemasaran pelan kita itu lebih hebat ketimbang pelan tapi kita tidak bisa menembus pangsa pasar kenapa karena pelannya kita belinya nengakan di delannya ireng-ireng harap di dol beli di basu dikit beli seananya yang kono iya kan kenapa karena gulanya jarang di delan pelan di bronkosi begitu gulanya bronkosi pelan orang pada kader jadi bronkosi dia kan baru bagus dia kan beri bronkosannya yang orang cerdas di pikir dipanek beri 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 bronkos saya beri aku terus dipayi tali payi karet plastik ke dancina selap tarik tali ceprak ya bisa ngancing karet saya jauh di kemora kelemikir akhirnya kenapa buah-buahan dari Cina bisa mahal-mahal karena menarik di modali limang perak organek bisa nanjak romew telem cengkir biasa di dole paling bayu limang ewe pitung ewe payen cap 10 ewe mana cape seurah gak beli biasa beras biasa diancing kening tanda ana cape rada larang iya iya apa maning ketika kita sudah mempunyai segel sudah mempunyai izin dari departemen kesehatan kita mempunyai kekuatan hukum untuk itu lu kenapa ya kan buah-buahan kita kalah saing beli bisa mancing supermarket bila perlu kita gedor dong alpa-alpa kangenan di sekitar kita tolong dong jual buah-buah yang ada di dalam desa kita ya kan beli 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 ngetoknya izin permasalah kangen izin alpa-alpa kangenan beli lu gak nginjinin saya jual ke situ saya juga gak akan keluarkan izin saling tekan baik ya kenapa ya kudu tekan tekanan beli ngancil kalah waktu kangen iya berarti iya kita kudu berani mereka dagang di daerah kita kenapa tidak mau jual produk produk kita tekan alpa-alpa dole beras in ke kong manj beras in kanah kanah yang muncul keneh beras kena apa alpane duduk beras muncul sing anak nah iya dong iya kan kita punya produk siapa yang akan memperjualkan alpane desanya kita wilayah kita dia gak kasih izin kita juga bersulit izinnya angil angil temen kita dua bupati orang iya makannya makannya disini kadang-kadang kesusahan kita ini dalam apa membuka pangsa pasal kalau sekedar ngejar apa bisa wong keneh serokongkong nantur apa bisa kabeh tapi terbukti dalam kehidupan bangsa Indonesia iya kan kedelai saja kita masih ngimpor singarane bolet 1.870.000 ton per bulan bayangin impor apa bisa nantur bolet wong keneh iya kan apalagi sekarang Rusia menutup mengembargo seluruh dunia gandum Rusia tidak boleh dijual ke keluar ini adalah kesempatan bangsa Indonesia Amerika butuh Ukraina butuh Sweden butuh kita gandum beli duwe padahal kita punya bangsa tanah yang begitu luas tapi tidak pernah termanfaatkan kenapa karena sistem islam sudah tidak dipakai kalau sistem islam to'amul wahid lil isnen wa to'amul isnen lil arba'a jabur siji bisa kanggo wong loro jabure wong loro bisa kanggo wong papat maksudnya saling berbagi dan bangsa Indonesia tumpenge cukup kanggo bangsa Indonesia masalah masalah wong siji ngemet jatah papat akhirnya akhirnya beli kebagian ya kayak model senek yang tekan ngulu loro telur akhirnya bating lorong ngope ya itulah kehidupan kita kalau memakai sistem islam subhanallah rejeki bisa dipangan loro rejeki bisa dipangan loro papat rejeki bisa dipangan loro rejeki bisa dipangan wong 16 akhirnya akan merata kesejahteraan masyarakat kenapa sekarang tidak sejahtera karena wong siji mangan jatahnya wong sejuta apa maning si ngerbut jatahku dua jabatan ya praga tekangkannya kali kecelak-kecelak baik dengan saringan kabih saringannya bagus ngalahakan saringan ro iya saringan ro 05 03 01 masuk mengetabung pembersih ya areng manjing manjing pasir daun manjing membran puter sekalipun bening iya iya kena kaya kaya saringan oleh bantuan bayar 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 tekan kaya kaya ngablok ya inilah kehidupan yang harus kita kita terima maka berbahagialah gulaklan pancadeng sami hidup dalam kehidupan yang nyaman gulaklan pancadeng sami islam alhamdulillah tinggal gulaklan pancadeng sami jalannya penregenerasi gulaklan pancadeng sami untuk kembali kepada ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala maka ketika manusia itu sudah bisa berbahagia dengan hal yang ketaatan maka orang itu tidak akan pernah melakukan kemaksiatan kenapa karena orang melakukan kemaksiatan karena biasanya orang bahagia akhirnya dia mencari kebahagiaan kenapa mengangkat diskotik karena pengen seneng berarti uri pilih seneng maka bersyukurlah sambian sing bisa seneng hanya sekedar dilengbal balan bagian kalah baik ke indonesia iya us menang skor pada total goal itu lebih banyak tapi ternyata kita harus menerima kenyataan Indonesia tersingkir dari AFC yang orang mancing tinggal berada badminton besok finalnya kita kan sudah punya Alhamdulillah makanya ketika kulaklan panjang dengan sami bisa berbahagia dengan hal-hal yang positif maka untuk apa engkau mencari kebahagiaan dalam posisi hal-hal yang negatif maka giring anak butuh kulaklan panjang dengan sami untuk melakukan hal-hal yang positif sehingga terhindar dari perkara-perkara negatif kehidupan kulaklan panjang dengan sami menengah wawus pragat bapak kiram makan daging ya iya siji dua pasangan kan bener loroh dua anak kan soleh telur lingkungan kan bener kaping bapak apa bekayane ning desane mrewek kan jebus kiri ya ada yang mengundang maning sejen waktu kora ya nah iya Alhamdulillah tapi masih ya bokat pengen ulangi maning kari buka channel youtube kula iya kan bonusnya channel youtube tinggal kari dibuka hasan wahyudin channel bokat kurang sing langsung kula selalu mengadakan siaran langsung setiap malam selasa malam selasa setiap malam selasa kula ngaji rutin langsung live streaming ngaji apa kula mau rado-ado ngajine merhabanan berjanji Alhamdulillah kau masuk kibeng kibeng kaya kataman prakat sekitab jadi kita mengajik katam kita baca setugel setugel kenapa di pelajari barjanji karena aku wajan tapi jarang ngerti berjanji berjanji beli baljari iya berjanji jelian maki iya mengerti beli makanya kula terjemahkan berjanji mahu singawit abdadi ul-imlah ini wayaih donga anak aja kan anak singawit abdadi ul-imlah wabadhu walamma arodallah walamma tamah sampai wa muhayang wa barodza ya kan terus sampai wakana akhir begitu peragat berjanji apa ya itu tugas kening jurukitab berjanji maning apa kitab sejarah yang kedua itu adalah kitab Diba jadi mulai selasa ngarep ya Insyaallah peragatan berjanji langsung mancing Diba terus bersambung nih dijekang live streamingnya nih YouTube Hasan Wahyudin channel subscribe-subscribe di bawah muncul ke eh ya ya supaya bahkan tayangan kita dongol maning konon ya ya jadi Mas Ampienar omong terus-terusnya beli belia kita merupakan wisan kira ya Iya jadi ayo kulaklan panceng dengan kami tinggal kari bareng-bareng dongak nyebundum matang Allah subhanahu wa ta'ala ala hadhin yahwa ala kulinyatin soliha wala hadrati Sayyidina wa mauliana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhriyatihi wa ahli baytihi syai'ulillahi lahum al-fatihah iya kan amudu iya kan astah ala hadhinah surat al-mustaqimah surat al-adhinah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alaihi Sayyidina Muhammad wa sallim wa radhi Allah ta'ala ngele sohabatu rasulil hajiman walhamdulillahi rabbil alamin Allahummin anasalukal hudda watuqa wal afafa wal ghina Allahumma nawwir kulubana binuri al-qur'an kamana wartal arda binuri syamsika wa kamarika abadan abada Allahumma adhinah sirat al-mustaqimah sirat al-ladhinah an'amta alayhim ghairi al-maghdubi alayhim walad dalin Rabbana haplana min azwajina wa dhriyatina qarata ayunin waj'alna lilmutaqina imamah hadha dua'una kama martanafasta jiblana kama wa'adtana innaka la tukliful mi'ad birahmatika ya arhamar rahimina salamun qawlami rabbir rahim wa amtazul yawma ayuhal mujrimun rabbana atina fit dunya hasanah wa fil akhrati hasanah wa qina'adha banar subahana rabbika rabbil azzaka amma yasifuna wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi sirri wa bi barakatil fatiha iya kan amatul iya kan astah'inah dinas syarat al-mustaqimah syarat al-abish semantan mohon sekingkulah kurang langkuh ngenyumun agung ngenyapun bangabun dan bilail hidayah wa taufiq salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh hidayahaktuh ima